Pemerintah Provinsi Jambi menutup jalan untuk mobil angkutan batubara yang melintas di Jalan Nasional, Kabupaten Batanghari, dan Kota Jambi supaya masyarakat yang melintas di Tembesi bisa lancar dan tidak ada lagi kemacetan. Upaya penutupan jalan ini menuai pro dan kontra. Sebagian sopir menolak dan melakukan aksi demo agar tambang batubara kembali dibuka dan bisa beroperasi. Sebagian masyarakat mendukung upaya penutupan jalan untuk mobil angkutan batubara. Dengan adanya penutupan ini, warga sudah bisa menikmati jalan menuju Batanghari dengan lancar tanpa hambatan. Saat ini warga bisa menempuh 1 jam setengah menuju Batanghari. Sebelum penutupan, warga terpaksa menempuh 10 jam untuk sampai ke Tembesi. Angkutan mobil batubara diperbolehkan lewat sungai. Semua truk yang membawa batubara bisa dialihkan dari mulut tambang langsung ke stockpile. Warga meminta tambang batubara tetap beroperasi karena membantu devisa negara, salah satu sumbang si Jambi untuk cadangan devisa. Bahan hasil devisa tersebut Jambi mendapat 30 persen dan pemerintah pusat 70 persen. Dari 30 persen tersebut bisa digunakan untuk pembangunan provinsi Jambi. Seluruh Raya Jambi mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dengan keluarnya instruksi nomor 1 tahun 2024 ini. Tidak ada lagi kemacetan. Kita kebulian cukup 1,5 jam, ya enggak? Kalau perlu 1 jam yang kencang, ya enggak? Ini kadang-kadang kita mau kita besi aja bisa kira-kira 10 jam. Dan dampaknya, jadi untuk itu memang kita dukung instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2024 ini. Warga harapkan pengiriman batubara bisa lewat sungai, sehingga membuka lapangan usaha baru bagi generasi muda di Jambi. Warga bisa berjualan di atas perahu untuk pengemudi kapal yang membawa batubara. Jumadi, Kompas TV Jambi.